Renjana Pendekar Jilid 2. Nyata di dalam tubuh yang lemah itu terdapat sebuah hati yang teguh dan lebih keras daripada baja. Mau tak mau PWE Giyok menghela nafas dan menunduk, ia tak tahu apa yang harus diucapkannya. Si Nona lantas menyambung pula, apakah kau heran bahwa aku dapat menyatakan aku sudah cukup menangis? Karena aku memang sudah kenyang menangis, aku tidak ingin menangis lagi, sedikitnya sudah lima kali aku menangis sepanjang perjalanan. Lima kali PWE Giyok menegas. Ya, lima kali, kata si Nona, selain ayahmu dan ayahku, masih ada pula Paman Ong dari Tai Oh, Paman Sim dari Ihinsia, Paman Sebon dari Mausandan. Mereka pun menjadi korban keganasan selap PWE Giyok sebelum selesai urayan si Nona. Nona itu tidak menjawab, hanya pandangannya beralih ke kaya lampu. Paman Ong dari Tai Oh, si Gunting Emas, terkenal tiada tandingan selama hidupnya, Paman Sim dari Ihinsia, si tombak perak berkudak putih yang pada waktu mudanya pernah menyapu rata seluruh kanglam tanpa tandingan. Paman Sebon dari Mausan terkenal dengan lewakangnya yang mahalihai, masa mereka pun dicelakai orang? Dan bagaimana pula dengan Leng Hoa Sin Kiam dan Kim Si Sian Chi yang tukas si Nona dengan beringas? Betul, kata PWE Giyok dengan menunduk muram. Jangan-jangan mereka terbunuh oleh orang yang sama? Lalu siapakah gerangan orang ini? Cuma, aku sendiri tidak melihat jenazah para paman itu, kata si Nona dari keluarga lain itu. Mendadak PWE Giyok mengangkat kepala dan bertanya, kalau tidak melihat jenazahnya, dari mana kau tahu mereka sudah meninggal? Rumah mereka kosong melompong tidak ada seorang pun, sama sekali tidak kelihatan sesosok mayat pun, tapi juga tidak nampak seorang hidup, rumah mereka seperti kuburan belaka, kosong dan hening. Rumahmu dan rumahku juga demikian. PWE Giyok terdiam sejenak, gumamnya kemudian, rumah? Kita tak punya rumah lagi. Si Nona menatap PWE Giyok dengan sorot metel, tajam, tanyanya mendadak, dan kau akan pergi kemana dan apa yang akan kau lakukan? Perlahan PWE Giyok menjawab, jelas, semua ini adalah suatu intrik yang maha besar dan sulit dipecahkan. Sekarang aku tidak dapat menerkanya, tapi pada suatu hari pasti dapat ku selidiki dengan baik. Apabila engkau adalah biang keladi dari intrik keji ini, tindakan apa yang akan kau lakukan atas diriku? Babat rumput sampai akar-akarnya jawab si Nona tegas. Betul, dan bagaimana jika kau menjadi aku? Lari, tapi lari kemana? Di mana terasa aman, kesanalah ku pergi. Aman? Sedangkan siapa musuh kita saja tidak kita ketahui, saya umpama dia berada di sampingmu juga tidak kau ketahui. Di seluruh dunia ini mana ada tempat aman bagimu? Ada, ada suatu tempat. Mana tanya si Nona? Hangti jawab PWE Giyok. Hangti si Nona menegas. Padahal setiap tokoh bulim saat ini akan pergi ke sana. Justru lantaran para pahlawan akan pergi ke sana, maka ku anggap di sanalah tempat yang paling aman. Betapapun besarnya lijahanam itu tentu juga tidak berani mengganas di sana. Si Nona mengangguk perlahan, ucapnya, Bagus, dalam saat begini engkau masih dapat berpikir secermat ini, ku yakin engkau tidak dapat dicelakai musuh. Baiklah lekas engkau berangkat. Dan kau, kau tidak perlu mengurus diriku seru si Nona mendadak. Dia membalik tubuh kemudian melangkah keluar. PWE Giyok tidak merintangin Nona itu, ia hanya mengikuti di belakangnya dengan diam-diam. Sekeluarnya di pintu, tiba-tiba kaki si Nona menjadi lemas dan tubuh akan emruk, tetapi PWE Giyok keburu memapahnya dari belakang, katanya sambil menghela nafas. Terlalu banyak penderitaanmu, kau pun terlalu lelah, lebih baik istirahatlah dulu. Air matu kelihatan mengembeng pula di kelopak matu si Nona, ia menggigit bibir, katanya, Untuk apakah sengaja berlagak memperhatikan diriku, jauh-jauh ku datang kemari, tapi, tapi namaku saja tidak kau tanyakan. Aku tidak perlu tanya, jawab PWE Giyok. Nona itu meronta lalu berdiri tegak sambil berseru, Lepaskan aku, lepaskan, bila kau menyentuh diriku lagi segera kubunuh kau. PWE Giyok menghela nafas perlahan, katanya, Meski aku tidak pernah berjumpa dengan kau, tapi mustahil aku tidak tahu namamu. Nona itu tersenyum, tetapi segera menunduk dan berkata dengan rawan, Cuma sayang pertemuan kita ini tidak tepat waktunya. Belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar suara langkah orang di luar, suara seorang tua memanggil dengan perlahan, Si Oya. Siapa itu tanya PWE Giyok sambil mengaling di depan si Nona. Masa suara Jitiong saja tidak kongcuk kena lagi jawab suara itu. PWE Giyok menghela nafas lega, Sebaliknya si Nona segera mencengkeram bahunya dan bertanya, Siapa dia? Budak tua yang ikut ayahku sejak kecil, tutur PWE Giyok. Tapi, tapi ketika aku masuk ke sini, Tidak ada seorang pun yang kulihat. PWE Giyok melengat, katanya kemudian, Mungkin, mungkin dia bersemunyi. Selagi berbicara, tampak seorang tua berbaju hijau Dan berambut uban sedang melangkah masuk. Setelah memberi hormat ia berkata, Ong loyahu dari lengcun sedang menunggu di ruang tamu, Beliau ingin bertemu dengan si Oya. Apakah Hong Jicek Ong ilo tanya PWE Giyok dengan agak melengat? Selain beliau siapa lagi jawab si budak tua Ji Tiong? Belum lenyap suaranya, dengan langkah lebar PWE Giyok lantas menuju keluar. Dilihatnya jalan serambi yang berliku-liku sana entah sejak kapan sudah ada lampu yang dinyalakan, Suasana seperti biasa saja. Dengan heran PWE Giyok melangkah ke ruangan tamu, Ternyata di situ juga terang-benerang. Seorang berjubah ungu dan bermuka merah, Alis tebal, jenggot panjang, Duduk di kursi tamu, Jelas si pendekar Kang Lam yang termasur berbudiluhaurong ilo, Ong jia. PWE Giyok berlari maju dan menyembah, Ucapnya dengan terguguk, Ji Cek, engkau da, datang terlambat. Ai, urusanmu dengan ayahmu, Aku ikut tidak enak setelah mendengarnya, Ujarong ilo dengan sedih. Sungguh malang, Si Outit, Baru berucap sampai di sini, Tiba-tiba PWE Giyok mengangkat kepalanya lantas bertanya dengan keheranan, Eh, haha, Ji Cek, Da, dari mana engkau dapat mengetahui secepat ini? Ong ihla mengelus jenggotnya, Dengan tersenyum ia menjawab, Kanji to aku sendiri yang bilang kepadaku. Keruan PWE Giyok melenggong, Lalu ia berseru, Ayahku, beliau. Kapan? Tadi dia berjalan keluar sambil marah-marah, Demikian tutur Ong ihlau dengan tertawa, Sampai kedatanganku juga tidak begitu dihiraukan. Walaupun aku tidak tahu apa yang diributkan kalian ayah dan anak, Tapi selama 40 tahun ini memang tidak pernah kulihat dia marah sebesar ini. Terpaksa ku minta insah Cekmu mengiringinya keluar berjalan-jalan agar kalian ayah dan anak tidak. Sampai melongo PWE Giyok mendengar penuturan itu. Sampai di sini dia tidak tahan lagi, Mendadak dia berseru. Tapi, tapi ayahku tadi telah terbunuh. Air muka Ong ihla tampak kurang senang, Katanya sambil berkerut kening, Anak muda bertengkar dengan orang tua memang lajim terjadi, Tetapi janganlah engkau mengutuki ayahmu sendiri. Tapi, tapi ayah B, benar-benar sudah. Tutup mulut bentak Ong ilo. Saat ini jenazah ayah terbaring di kamar tidurnya, Kalau paman tidak percaya, silakan memeriksanya sendiri, Kata PWE Giyok dengan mengertak gigi. Baik, hayo kesana dengan gusar Ong ilo bangkit. Dengan langkah cepat kedua orang lantas menuju ke belakang. Tapi belum lagi sampai di sana, Dari jauh sudah kelihatan kamar tidur yang tadi gelap itu kini telah terang-benderang oleh nyala lampu. PWE Giyok langsung menerjang ke dalam kamar. Dilihatnya selimut bantal di tempat tidur teratur dengan rapi, Sedikit pun tiada tanda-tanda pernah disentuh orang, Adapun jenazah Ji Hang Ho sudah tidak kelihatan lagi. Di mana jenazah ayahmu tanya Ong ilo dengan suara bengis. Gemetar tubuh PWE Giyok, Mana dia sanggup bicara lagi. Mendadak ia membentak terus berlari ke halaman belakang. Di bawah cahaya lampu yang bergantungan diseram di sana, Terlihat suasana di bawah pohon yang rindang tadi. Jangankan enam sosok mayat, Bahkan daun yang rontok oleh getaran pertarungan sengit tadi pun Entah sejak kapan sudah disapu bersih. Jian Kim Pit masih berada di situ, Di atas meja pendek itu pun masih lengkap tersedia pot air, Tatakan tinta tulis, Samar-samar kertas tulis yang berada di meja juga Kelihatan adalah kertas yang digunakannya Untuk menulis lem Hoa Keng tadi. Kaki dan tangan PWE Giyok terasa dingin. Di dalam pandangannya, Halaman yang sunyi ini seolah-olah berubah Menjadi neraka yang seram dan penuh misterius. On Ihlo berdiri dengan berdekat tangan, Tanyanya kemudian, Sekarang apa yang hendak kau katakan lagi? PWE Giyok seperti orang linglung, Jawabnya dengan bingung, Aku, aku. Tiba-tiba dilihatnya ada bayangan orang bergerak di balik semak-semak ke sana, Jelas itulah si nona jelita tadi. PWE Giyok seperti menemukan bintang penolong, Cepat dia memburu maju dan memegang tangannya sambil berseru, Tadi nona ini pun menyaksikan. Dia adalah putri tulim loyat suleng Hoa Sim Kiam, Namanya Lim Tai Ih, Dengan metu kepala sendiri ia pun menyaksikan jenazah ayahku. Dengan sorot metu, Tajamung Ihlo tanya si nona dengan suara bengis, Apa betul kau melihatnya? Aku, aku. Tadi. Belum lanjut ucapan si nona, Mendada empat orang muncul dari seram di sana sambil menyapa dengan tertawa, Wah, bilakah Hong Jiko datang kemari? Sungguh kebetulan sekali. Orang yang berjalan paling depan berjubah selam dan berkopiah tinggi, Pedang panjang bergantung pada pinggangnya. Meski rambut di bagian pelipis sudah kelihatan putih, Tapi sikapnya masih tetap gagah, Tiada tanda-tanda sudah tua. Melihat keempat orang ini, Seketika Lim Tai Ih berhenti bicara dan tubuhnya gemetar, Terutama orang yang berjalan paling depan itu. Melihat dia, Sampai J.P.W.E. Giyok juga amat terkejut seperti melihat setan, Teriaknya. Pa, Paman Ling, Bukankah engka sudah, Sudah meninggal? Orang pertama ini memang betul Ling Hoa Sin Kiam Lim Soh Koan, Ayah Lim Tai Ih, Seorang hartawan dan juga tokoh silat terkemuka di Soh Ciu. Ketiga orang lainnya adalah Hong Kim Leong dari Tai Oh, Sim Gin Jiang dari Ihya, Sebun Hang dari Mosan, Yaitu orang-orang yang dikatakan Lim Tai Ih sudah terbunuh tadi. Belum lagi Lim Soh Koan menjawab teguran P.W.E. Giyok tadi, Sebun Hang lantas bergelak tertawa kemudian berkata, Huh, tiga tahun tidak bertemu, Sekali bertemu kau lantas menyumpahi ayah mertuamu. Ayah, kelakarmu ini terasa agak keterlaluan. Mendadak P.W.E. Giyok membalik tubuh dan memandang Lim Tai Ih tajam-tajam, Katanya, Kan, kau yang bilang begitu? Mengapa, mengapa kau berdusa padaku? Tai Ih mengangkat kepalanya perlahan-lahan, Sorot matanya sangat tenang dan bening, Jawabnya lirih, Aku yang bilang, Kapan dan apa yang ku katakan? Tubuh P.W.E. Giyok bergetar hebat dan menyusut mundur beberapa tindak, Dilihatnya kelima tokoh bulim yang termashur itu sedang menatapnya dengan dingin, Sorot mati mereka mengandung rasa kejut, heran dan juga kasihan. Si budak Tua Ji Tiong entah sejak kapan juga sudah berdiri dengan setengah membungkuk tubuh di samping sana, Dengan mengiring tawa ia berkata, Siowya, Seyogianya engkau mengundang kelima loyaku minum dulu ke ruang tamu. P.W.E. Giyok tidak menjawab, Sebaliknya ia melompat ke sana dan mencengkeram pundak budak Tua Tiong sambil berteriak, Coba katakan, Ceritakan apa yang terjadi tadi. Budak Tua itu tampak melenggong, Jawabnya, Kejadian tadi? Kejadian apa? Keruan muka P.W.E. Giyok tambah pucat. Kecuali kami berlima, Apakah tadi ada kedatangan orang lain? Tanya Ong Ilo. Ji Tiong menggeleng, Tidak ada, Tidak ada orang lain lagi. Perlahan P.W.E. Giyok melepaskan cengkeramannya dan menyurut mundur selangkah demi selangkah, Lalu ucapnya dengan suara gemetar, Meng, Mengapa kau mem, Memfitnah diriku? Ji Tiong menarik napas panjang dan memandang P.W.E. Giyok lekat-lekat, Sorot matanya juga memantulkan rasa kasihan, Katanya kemudian, Agaknya akhir-akhir ini si Oya terlampau berat berlatih, Mungkin engkau, Mungkin aku sudah gila, Begitu bukan seru P.W.E. Giyok sambil menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Kalian memandangi diriku dengan heran, Karena kalian menganggap aku ini sudah gila, Begitu bukan? Kalian sama berharap aku gila, Begitu bukan? A.I., Anak ini mungkin terlalu keras dikekang oleh ayahnya, Ujar Lim Soh Kuan dengan gegetun. Hahaha. Memang betul, Aku memang terkekang terlalu keras sehingga gila teriak P.W.E. Giyok sambil tertawa latah. Mendadak ia menghantam sehingga jendela di sebelah sana ambrol terkena angin pukulannya. Serentak Ong Ilo, Sim Gin Jiang dan Sebun Hang menubruk maju, Lantas secepat kilat mereka memegangi bahu anak muda itu, Sedangkan Lim Soh Kuan sudah mengeluarkan sebuah botol hitam kecil, Katanya dengan suara halus, Anak Giyok, Menurutlah padaku, Minumlah obat ini dan tidurlah baik-baik, Besok tentu kau akan sehat kembali. Sedera ia membuka tutup botol terus dijejalkan ke mulut P.W.E. Giyok, Seketika tercium bau harum semerbak dan memabukan. Tapi P.W.E. Giyok tutup mulut serapat-rapatnya, Mati pun tidak mau pentang mulut. Ai, Mengapa kau berubah begini, P.W.E. Giyok, Kata Sim Gin Jiang dengan gegetun. Masa ayah mertuamu sendiri sampai hati membuat susah padamu. Mendadak P.W.E. Giyok menggertak keras-keras, Sekali kedua tangannya terpentang, Kontan tokoh-tokoh kelas tinggi seperti Sim Gin Jiang dan Semun Hang itu pun tidak sanggup menahannya. Di tengah suara bentaknya P.W.E. Giyok terus melayang ke atas, Ujung kaki menutul wungan, Secepat burung terbang ia melayang lewat kebalik petohonan sana. Lihai amat anak ini, Walaupun di waktu mudanya juga Ji Hang Ho tidak sehebat ini ujar sebuun hang. Cuma sayang, Dia sudah gila, Sungguh sayang, Ong Ihla menghela nafas menyesal. Lim Tai Ih terus menjatuhkan diri di tengah dan menangis sedih. Bintang berkelip memenuhi langit, Malam sunyi dan dingin. Sudah lebih tiga jam J.P.W.E. Giyok berbaring di bawah pohon Sambil memandangi bintang yang bertaburan di cakrawala, Sama sekali tidak bergerak, Sampai berkedip juga tidak. Bintang berkelip yang memenuhi langit itu seakan-akan sedang mengejeknya. Kau sudah gila, Kau sudah gila. Malam bertambah larut, Bintang mulai jarang-jarang, Di tengah tiupan angin malam yang sepoi-sepoi itu terbawa suara tangisan orang yang memilukan, Makin lama semakin dekat suara tangis orang itu. Akhirnya tampaklah seorang tua pendek kecil dengan jenggot yang amat panjang hingga hampir menyentuh tanah muncul dengan menangis. Setibanya di bawah pohon sana, Ia menangis lagi sejenak, Lalu mengumpulkan beberapa potong batu sebagai ganjal kaki, Ikat pinggang dilepaskan dan dilibatkan pada dahan pohon. Melihat gelagatnya kakek itu jelas hendak gantung diri. P.W.E. Giyok tidak tahan menyaksikan orang bunuh diri di hadapannya, Cepat dia melompat ke sana dan mendorong si kakek. Bukannya berterima kasih, Orang tua itu malah duduk di atas tanah, Kakinya memancal-mancal dan menangis seperti anak kecil, Serunya, Untuk apa kau tolong diriku? Di dunia ini tiada orang yang lebih malang daripadaku, Hidupku sudah tiada artinya lagi. Ku mohon janganlah engkau merintangi kematianku, Mati rasanya akan lebih baik bagiku. P.W.E. Giyok menghela nafas, Ucapnya dengan menyengir. Apa betul di dunia ini tiada orang yang terlebih malang daripadamu? Kau tahu, Dalam satu hari saja aku kehilangan rumah, Kehilangan orang tua, Apa yang ku katakan sungguh-sungguh terjadi, Tapi tiada seorang pun yang mau percaya padaku. Di dunia ini pun tiada seorang lagi yang dapat ku percayai. Pendekar yang biasanya ku hargai dan ku puja, Dalam sehari juga mendadak berubah menjadi penuh intrik dan misterius, Orang yang setiap hari berdekatan denganku juga mendadak berubah tidak setia lagi padaku Dan ingin membuat kelila padaku, Ingin mencelakai jiwaku, Bukankah diriku ini jauh lebih malang daripada dirimu? Si kakek memandannya dengan termangu-mangu hingga setian lamanya, Kemudian ucapnya setengah berguman, Jika demikian, Kalau dibandingkan kau, Rasanya aku masih jauh lebih mujur. Kau memang lebih pantas mati daripadaku, Biarlah ikat pinggang ini ku pinjamkan kepadamu. Ia terbahak-bahak, Lalu melangkah pergi. Dengan termangu-mangu, PWE giyok mengikuti bayangan si kakek yang akhirnya lenyap di kejauhan. Ia coba memasukkan leher sendiri ke jiratan tali pinggang, Gumannya, Kare demikian memang sangat mudah setelah mati, Segala kekesalan pun tak terasa pula, Tapi apakah benar aku ini orang yang paling pantas mati di dunia ini? Mendadak ia pun tertawa, Katanya, Ya, Anggaplah aku sudah pernah mati satu kali. Ia lepaskan jiratan itu lalu melangkah pergi. Sepanjang jalan, Apabila dia berlalu di pinggir kolam, Di mana banyak anak gadis sedang memetik lengkap, Maka sering-sering ada gadis yang melemparkan beberapa biji lengkap kepadanya. PWE giyok lantas menangkap lengkap itu dan dimakan. Ketika dia melalui hutan murbe'i, Nona pemetik murbe'i juga sering melemparkan buah itu kepadanya dan ia pun menerimanya untuk dimakan. Bila dia telah lelah dalam perjalanan, Seadanya dia mencari rumput kering atau onggokan jerami untuk alas tidur. Dan ketika ia mendusin, Seringkali ada anak gadis yang sedang memandanginya dengan tersenyum jengah Serta memberinya semangkuk telur rebus air gula. Bila mana diketahui ibu si anak gadis, Seng ibu lantas marah-marah dan mengusir PWE giyok dengan gagang sapu. Tetapi sesudah melihat wajah anak muda itu, Kadang-kadang Seng ibu malah memberinya tambahan beberapa potong bakpau atau beberapa biji ketelar rebus. Entah dengan care bagaimana perjalanan sejauh ini dapat dilaluinya. Apa yang dipikirnya juga tidak berani dibicarakannya dengan orang lain. Di dalam batin ia hanya selalu ingat, sabar, mengalah, sabar. Itulah petuah mendiang ayahnya yang selalu mendengung-dengung dalam benaknya. Dia seperti tidak peduli lagi apakah ada orang menguntik jejaknya, Padahal sekarang tiada orang yang mengenalnya lagi, Siapapun pasti pangling. Pakainya memang sederhana, Ditambah lagi sekarang tubuhnya penuh debu kotoran, Bajunya sudah robek di sana-sini, Keadaannya sekarang tiada banyak bedanya dengan kaum pengemis. Dia tak pernah cuci muka, juga tak pernah menyisir rambut, Namun keadaannya yang kelihatan linglung dan harus dikasihani justru makin disukai oleh anak perempuan. Tetapi sekarang PWE Giyok sudah tidak peduli apakah orang suka atau jemul padanya. Ia meneruskan perjalanan menurut selera sendiri. Akhirnya ia tiba di wilayah olam. Di tengah jalan orang yang berdandan sebagai busuk atau jago silat semakin banyak, Semuanya bersemangat dan tergesal-gesa. Pertemuan para pesilat yang berlangsung setiap tujuh tahun sekali tentu saja amat menarik perhatian setiap tokoh dunia persilatan. Selewatnya siang cu, di tengah jalan bertambah ramai lagi. Bila mana ada tokoh ternama berlalu di tepi jalan lantas ramai orang berbisik-bisik membicarakannya. Lihat, orang berjubah bunga ungu itu adalah Sin Chu Kong Chu dari Hang Yang. Golok yang tergantung pada pinggangnya itulah Giyok Leong Chu yang dapat memotong emas seperti merajang sayur. Dan nona berbaju kuning itu, apakah kau kenal? Kenapa tidak? Kalau Kim Yan Chu, si walet emas, saja tidak ku kenal, apa gunanya aku berkecimpung di dunia Kang Ou? A.I. Mereka benar-benar suatu pasangan yang setimpal, yang lelaki ganteng yang perempuan cantik. Hi, itu diajian Giyokun, pukulan seribu tangan, Tio Tai Hiap juga datang, demikian seru seorang lagi. Si Olin Pei sudah tujuh kali mengetuai pertemuan Hang Ti, kedudukannya dalam pemilihan tahun ini tentu tidak boleh berpindah kepada orang lain. Tio Tai Hiap adalah murid Si Olin Pei dari keluarga Preman, sudah tentu dia harus hadir. Semua percakapan orang itu bisa didengar oleh P.W.E. Giyok, tapi dia tidak memandangnya, dengan sendirinya orang lain pun tidak memperhatikan seorang jembel semacam dia. Setiba di Hong Chiu, malam sudah larut. Dia tidak masuk ke kota, tapi berbaring seadanya di emper sebuah hotel kecil di luar kota. Malam semakin larut, orang lain sudah tidur semua namun menghadapi pertemuan Hang Li yang sudah dekat di depan mata, mana P.W.E. Giyok dapat tidurnya, meski matanya terasa sepat, tapi masih terbelalak dan melamun. Apakah Lim Soh Koan, Ong Ilo dan lain-lain juga akan hadir di Hang Ti? Sebenarnya apa yang hendak mereka lakukan? Mengapa mereka berkeras menyatakan ayahku belum meninggal dunia? Apakah mungkin? Mendadak terdengar seorang berkata, Anglian Hoa, bunga teratai merah, Teklian Ngau, ubi teratai kecil, sebatang gala bambu menjelajah dunia. Entah sejak kapan, seorang pengemis muda kurus kecil dengan matel besar dan tangan memegang sebatang bambu, sedang memandangnya dengan tertawa. P.W.E. Giyok balas menyengir padanya, tapi tidak bicara hakikatnya dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Pengemis muda berkedip-kedip, tegurnya kemudian dengan tertawa, kau bukan anggota Kepang kami. P.W.E. Giyok menggeleng sebagai tanda bukan. Jika kau bukan orang Kepang, kenapa dandananmu mirip benar si tukang minta-minta, tidurmu juga di tempat kaum pengemis kata jembel muda itu sambil tertawa, sungguh aneh. Kalau kau menyayangi pekerjaan lain masih dapat dimengerti, tetapi jasa pekerjaan mengemis juga ingin kau rebut. Oh, maaf, jawab P.W.E. Giyok sambil menyengir berbangkit lantas melangkah keluar remper rumah, berdiri termangu-mangu di bawah langit yang penuh bertabur bintang. Pengemis muda tadi memandangnya tanpa berkedip, ia merasa orang ini sangat menarik. Ia menutul bahwa P.W.E. Giyok dengan ujung galanya dan bertanya pula, dari logat bicaramu, agaknya kau datang dari Kang Lam? Ya, secara singkat P.W.E. Giyok mengiakan. Siapa namamu tanya pula pengemis muda itu. P.W.E. Giyok menoleh dan memandangnya beberapa kejap, ia merasa sepasang metu yang besar itu seperti kelihatan licin dan nakal, tetapi mengandung maksud baik tanpa berniat jahat. Dengan tertawa ia lantas menjawab. Namaku J.W.E. Giyok. Aku Lian Ang Ji, Lian si anak merah, kata Jembel muda dengan tertawa. Soalnya baju yang ku pakai meski compang camping, tapi selalu berwarna merah. Oh, kiranya Lian Heng, saudara Lian, kata P.W.E. Giyok. Haha, boleh juga kau ini, ternyata sudi berbicara dengan si tukang minta nasi, ujar Lian Ang Ji dengan bergelap tertawa. Tapi aku sendiri ingin minta nasi saja tidak kuat, tukas P.W.E. Giyok sambil menyengir. Tambah mencorong sinar metu Lian Ang Ji, katanya perlahan, kulihat dasar ilmu silatmu tidaklah lemah. Kalau bukan anak murid keluarga persilatan tidak mungkin dapat terpupuk dasar sekuat ini, tapi mengapa kau menyaruh sedemikian rupa? P.W.E. Giyok terkejut, jawabnya. Aku tidak menyamar, aku tidak mahir ilmu silat. Seketik Lian Ang Ji menarik muka, jengeknya. Kau berani mendustai aku? Tiba-tiba gala bambunya bergerak, secepat kilat ia tutul long si hiap di dada Ji P.W.E. Giyok, hanya dalam sekejap saja ujung gala bambunya bergetar, hampir seluruh hiap sepenting di tubuh P.W.E. Giyok terancam di bawah gala bambu. Karena sedang tertimpa kemalangan, P.W.E. Giyok merasa setiap orang di dunia ini bisa jadi adalah utusan musuh yang tidak kelihatan itu, maka ia pun cepat mendak ke bawah dan menyurut mundur. Tak tersangka Lian Ang Ji juga lantas menarik kembali galanya, ia tata P.W.E. Giyok dengan tajam dan menjengek pula, masih muda belia sudah suka berdusta, kalau sudah besarkan lebih celaka. P.W.E. Giyok menunduk, katanya. Sungguh ada, ada kesukaranku yang tak dapat ku jelaskan. Oh, tidak dapat kau katakan pada ku tanya Lian Ang Ji. Jika kau pun mempunyai sesuatu rahasia, apakah mungkin kau katakan kepada orang yang tak pernah kau kenal? P.W.E. Giyok balas bertanya. Lian Ang Ji memandangnya dengan melenggong, sejenak kemudian barulah ia berkata pula dengan tertawa, tepat sekali pertanyaanmu, tampaknya kau lemah lembut, agaknya kau tidak suka banyak bicara. Tak kusangka sekali bicara lantas begini tajam. Dengan kemalas-malasan Lian Ang Ji merebahkan diri lalu berkata pula dengan kemalas-malasan, Cuma perjalananmu ini mungkin akan sia-sia belaka, sebab kau tak dapat hadir di pertemuan Hang Ti nanti. Kembali P.W.E. Giyok terkejut, serunya. Hi, dari, dari mana kau tahu? Mataku ini adalah kaca penyorot siluman, siapapun juga asalkanku pandang tiga kejap, pasti ku tahu dia berasal dari apa, demikian jawab Lian Ang Ji dengan tertawa. P.W.E. Giyok pandang mati orang dengan rasa kejut, heran dan juga kagum. Lian Ang Ji lantas memandang ke langit dan berkata pula dengan tak acuh, pertemuan Hang Ti bukanlah tontonan umum dan boleh dihadiri setiap orang, yang boleh hadir adalah anak murid ke-13 Mu'i Pei, golongan dan aliran, yang menjadi sponsor pertemuan ini, orang luar harus membawa kartu undangan. Dan tahu, Aku, aku bukan anak murid dari ke-13 Mu'i Pei itu dan juga, juga bukan tamu yang diundang, jawab P.W.E. Giyok dengan menunduk. Jika begitu, lebih baik sekarang juga kau pulang saja, kata Lian Ang Ji. P.W.E. Giyok terdiam sejenak. Tiba-tiba ia bertanya, apakah K.E. Pang termasuk ke-13 Mu'i Pei itu? Sudah tentu, jawab Lian Ang Ji dengan tertawa. Selama lebih 40 tahun ini, meski setiap kali yang menjadi ketua perserikatan adalah Sio Lin Pei, tapi kalau K.E. Pang kami tidak memberi dukungan, mustahil kedudukan itu tidak sejak dulu-dulu direbut oleh Bu Tong Pei atau Kun Lun Pei. Dan kalau aku dapat mencampurkan diri di tengah anggota K.E. Pang, ku kira tidak akan diketahui oleh orang lain, demikian P.W.E. Giyok bergumam sendiri. Haha, enak benar perhitunganmu, ujar Lian Ang Ji sambil tertawa. Mendadak P.W.E. Giyok berlutut di hadapan jembel muda itu dan memohon, ku harap Lian Heng Sudilah memberi bantuan sekali ini saja. Tolonglah kau bicarakan kepada pangcu kalian, asalkan Sio terdapat hadir di sana, urusan lain tidak perlu lagi dikhawatirkan. Lian Ang Ji memandangnya dengan tertawa, katanya, kenal saja baru sekarang, kenapa harus ku bantu kau? P.W.E. Giyok melenggong, ucapnya kemudian, sebab, sebab, ia menarik napas panjang lalu bangkit. Sesungguhnya ia memang tidak dapat menjelaskan sebab apa. Terpaksa ia angkat kaki. Lian Ang Ji juga tidak memanggilnya kembali, dengan tertawa ia memandangi kepergian P.W.E. Giyok yang lesu dan akhirnya menghilang di dalam kegelapan, seperti halnya menyaksikan seorang yang hampir terbenam dan akhirnya tenggelam ke dasar sungai. Di dalam kegelapan, entah sudah berapa lama dan berapa jauh J.P.W.E. Giyok berjalan. Di depan masih tetap gelap bulita. Sekonyong-konyong di depan ada gemerlapnya cahaya api, serombongan orang datang sambil bertepuk tangan dan berdendang, Anglian Hoa, bunga teratai merah, pujaan beta. Orang jahat ketemu dia merangkak ketakutan, orang baik ketemu dia tepuk tangan memuji. Di seluruh kolong langit ini hanya ada sekuntum Anglian Hoa. P.W.E. Giyok tidak ingin bertemu dengan siapa-siapa, maka ia memeluk ke arah lain. Tak terduga rombongan orang ini mendadak berkerungun maju dan mengitar di sekelilingnya. Ada yang bergelak tertawa, ada yang bertepuk tangan. Di bawah cahaya obor kelihatan orang-orang ini sama berbaju compang-camping dan telanjang kaki, ada tua ada muda. P.W.E. Giyok tercengang, tetapi belum sempat bicara, orang-orang itu lantas bersorak-sorak gembira pula. Di P.W.E. Giyok, orangnya cakap bagai kemala, tengah malam buta, kau mau kemana? Berubah air muka P.W.E. Giyok seketika, serunya, Hi, bagaimana kalian kenal diriku? Seorang pengemis tua lantas tampil ke depan, ia memberi hormat dan berkata dengan tersenyum, Pangcu kami mendengar kedatangan Ji Kongcu, maka kami diperintahkan menyambut. Tapi aku sama sekali tidak kenal Pangcu kalian, seru P.W.E. Giyok bingung. Walaupun Kongcu tidak kenal Pangcu kami, tapi sudah lama Pangcu mendengar nama besar Kongcu, sebab itulah kami sengaja disuruh menunggu kedatangan Kongcu di sini, bahkan kami disuruh mengantar sesuatu untuk Kongcu, demikian tutur pengemis tua itu dengan tertawa. Karena pengalaman kematian ayahnya yang mengenaskan itu, terhadap segala sesuatu sekarang P.W.E. Giyok selalu waspada, dengan mengepal tinju ia menjengek, baiklah, mana barangnya. Harap Kongcu jangan salah paham dulu, ucap si pengemis tua pula. Yang hendak kami sampaikan ini bukanlah senjata tajam atau kepalan, lalu ia mengeluarkan sepucuk surat bersampul kuning dan diaturkan dengan hormat, silakan Kongcu memeriksanya, maka segera akan jelas isinya. Tanpa terasa P.W.E. Giyok menerima sampul surat itu, tapi sekilas teringat lagi surat maut tempoh hari itu, mendadak ia cengkeram leher baju si pengemis tua, ia sodorkan surat itu ke depan sambil mementak dengan dengis, coba kau jilat dulu surat ini. Pengemis tua itu tidak melawan. Ia pandang P.W.E. Giyok sekejap dengan tersenyum, lalu ucapnya, cermat benar Kongcu ini. Tanpa ragu ia benar-benar menjulurkan lidahnya dan menjilat sampul yang dipegang P.W.E. Giyok itu, bahkan sehelai kartu di dalam sampul juga dijilatnya sekali, lalu berkata pula dengan tertawa. Sekarang Kongcu tidak perlu sangsi lagi bukan? P.W.E. Giyok berbalik merasa rikuh dan cepat melepas cengkeramannya, waktu ia keluarkan kartu di dalam sampul, yang tertulis ternyata berbunyi. Mengundang dengan hormat atas kehadiran Anda di pertemuan Hangti. Keruan P.W.E. Giyok terkesiap. Waktu ia berpaling, rombongan kaum jembel itu sudah pergi semua, tertinggal longgokan obor saja yang masih gemerdep dalam kegelapan.